Meningkatkan omset Meningkatkan omset Barang yang dijual Memperkecil resiko Barang yang dijual Dan memperkecil resiko barang yang belum dijual Kalau kita Bisa memprediksi Kita mau jual berapa Atau kita Harusnya Kan kita bisa memprediksi Yang mau kita jual berapa Kita bisa memperkecil resiko yang dijual, misalnya kita enggak muluk-muluk harus yang penting konsumen membeli kita banyak konsumen membeli produk kita yang penting lancar, hasil sedikit pun tapi tetap barang kita itu laku misalnya kita kan anggaran itu kan berarti merencanakan ya merencanakan dibuat masa depan kita merancang merencanakan anggaran beban penjualan ini misalnya kita mau menganggarkan penjualan kita tahun ini 1 juta misalnya berarti memperkecil resiko barang yang dijual misalnya kita enggak akan memproduksi yang melebihi itu sangat banyak kita memproduksi barang sampai 2 juta padahal anggaran kita kan cuma 1 juta semacam itu kita memperkecil resiko barang yang belum dijual nah sekarang yang termasuk dalam penjualan adalah beban penghapusan piutang usaha disini ada 2 metode yaitu metode langsung dan metode cadangan kalau metode langsung kerugian penghapusan piutang masuk ke pos luar biasa kalau metode cadangan disebut beban penghapusan piutang kalau yang langsung disebut kerugian kalau yang cadangan disebut beban contohnya seperti ini metode taksiran iya silahkan silahkan disitu bisa kok oh iya tinggal lah kan dari yang lewat yang cuma kita iya aku beban yang disini itu disini ini ada di lantai kita kata lah orang bayi wabah masangnya ini colok supaya tau nah sekarang kalau metode cadangan metode yang kedua dulu pertama piutang terus yang kedua cadangan penghapusan piutang 10 berarti piutangnya adalah 90 kalau metode aktual dia atau metode langsung dia tidak tidak melakukan cadangan jadi kalau sudah tidak tertagi ya baru dikurangkan kalau yang pertama kan kita punya piutang 100 ada kemungkinan kalau pelanggan kita itu tidak bayar jadi harus ada cadangan kalau pelanggan tidak bayar sebanyak 10 kalau metode taksiran atau metode cadangan kita tulis disitu ada cadangan 10 sehingga piutang kita 90 tapi kalau metode langsung kita tidak memperhitungkan adanya kemungkinan itu kalau memang tidak bayar mereka tidak bayar langsung dikurangi seperti ini ceritanya ketika piutang usaha benar-benar tidak tertagi kalau metode cadangan piutang usahanya 90 kalau metode aktual langsung 90 gitu yang masuk labah rugi metode aktual yaitu kerugian penghapusan piutang sebesar 10 kegunaan anggaran ini memperkecil resiko kerugian piutang karena dari awal piutang usaha yang diberikan sudah ditaksir terjadi kerugian nah kalau taji kan 10 nya masuk ke ke metode ke cadangan iya kan 10 nya kan kalau metode cadangan masuk ke cadangan piutang tak tertagi kalau yang pakai metode langsung dia 90 di sini 10 nya masuk labah rugi yang atas ini kan masuk neraca piutang kan di neraca nah 10 nya yang kalau pakai metode langsung dia masuk labah rugi berupa kerugian penghapusan piutang nama akunnya itu terus beban turun bunga terjadi karena taksiran sediaan turun harga yang mungkin disebabkan keadaan di bawah normal jika benar-benar terjadi disebut kerugian turun harga yang termasuk pos luar biasa contohnya dengan metode cadangan ada sediaan produk jadi ada cadangan turun harga yaitu taksiran disebabkan keadaan di bawah normal misalnya cacat cacat itu terus kita menjualnya enggak normal lebih murah lebih murah lebih murah lagi kan turun harga berarti cara penulisannya seperti ini kalau metode aktual tetap dia enggak mengakui adanya cadangan-cadangan kalau memang harganya turun ya baru diturunkan disini nah disini kalau memang harganya sudah turun baru dia nulisnya langsung 90 10 masuk kerugian lagi kalau kita melakukan anggaran ini memperkecil resiko tertanam dana dalam sediaan serta memperkecil resiko barang yang belum terjual ada lagi beban komisi penjualan berguna untuk memotivasi perantara dan pramuniaga untuk meningkatkan omset barang yang dijual biasanya kan kita ada pegawai yang kita targetkan kalau kamu bisa jual 1000 unit kita kasih komisi nah kalau kita melakukan seperti itu kan kita bisa meningkatkan omset barang yang dijual kita bisa meningkatkan jumlah barang yang kita jual ada juga beban promosi untuk mengenalkan produk kepada calon pembeli ada beban distribusi memperlancar arus barang dari produsen ke konsumen itu tapi kadang untuk kita misalnya punya itu misalkan yang kita melambung karyawan kadang ada karyawan juga yang suka lembur ada yang juga yang gak suka lembur kadang aku pengen tembun kadang aku gak pengen tembun kadang juga ada yang berpikiran saya dapat komisi misalkan kita produksinya bagus atau gimana banyak makasih banyak produk kadang juga ada yang karyawan itu udah seneng dikasih komisi padahal kan kita kan bosnya kadang kamu tuh misalkan rajin atau bagus kinerjanya kan kita kasih reward gitu yang positif positif aja oke itu mengenai beban-beban penjualan sekarang faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran beban penjualan yang pertama penghapusan piutang usaha terus turun harga tadi kan kita bahas terus promosi penjualan distribusi komisi penjualan gaji pegawai penjualan penyusunan anggaran beban penjualan nah ini kita buka bagian D disini ada ilustrasi PT Ungah namaku aneh PT Ungah disini selama triwulan 1 2007 dianggakan barang yang dijual sebanyak 10.000 ton dengan harga 50.000 rupiah dan dijual 80% kredit beban distributor per ton 3 rupiah beban komisi penjualan 10% beban penghapusan piutang ditaksir 1% terus dari barang yang dijual terus beban promosi dianggarkan per triwulan adalah 20.000 beban gaji pegawai per triwulannya 50.000 50.000 beban pernik adalah ini contohnya pembungkus atau pernik 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 ya 0,5% dari barang yang dijual terus beban turun harga ditaksir 1,5% dari hasil produksi kemudian hasil produksi dianggarkan 12.000 ton dengan harga pokok per ton 10 10 rupiah bukan 15 disitu kan 15 yang 9 oke terus beban penjualan lainnya dianggarkan sebulan 40.000 termasuk beban sewa 10.000 kemudian ada berdasarkan data tersebut tersebut dihitung unsur beberapa